Tapi baru kali ini gitu, nemu laki-laki yang bener-bener Ya, you know lah bang, di OME kan laki-laki kayak gimana gitu Kok masih kuliah? Mambil jurusan apa? Kedokteran Why is it? Tapi gue males Yaudah, berarti abang kali ini harus beli Razer, bang Bawa siapa? Ah, sini juga pake bisnis Berapa? Apa? Bayarnya per bulan Satu empat, gue juga beli iPad iPad berapa? iPad Pro 2020 Cuma buat ngegambar doang Gila Oh, berarti beli pensilnya juga? Iya, ambas keyboard-keyboardnya cuma buat gambar doang Raja itu pensil harganya ngeri Cuma gitu doang, sejuta merahatis berapa? Dua juta aja Gue ada satu lagi sih Apa? Tablet S6 Samsung Gue beli di awal-awal Masih gila, anjing harganya 18 juta Sekarang gini Cuma satu jam misalkan Dibayar cuma Rp25.000 Gak ngotak, anjing Parah Gila gak? Parah-parah Biaya pendaftarannya gede Hadiahnya kecil Dan si panitia untungnya gede Tapi buat hadiah sama istri kecil Wah Gak ngotak Memperkaya diri sendiri secara instan itu Halo Bang Halo Youtuber Abang Youtuber ya? Enggak Saya juga enggak Asal pada Bang Kok suaranya bagus banget sih? Pake makeup apaan itu? Ini Razer Bang Oh Razer? Suaranya keren banget sih Abang itu pake apaan? Ramageddon Bagus juga aku suaranya Tapi Saya baru Pertama kali Dengar suara sebagus ini loh Emang? Kayak gimana? Udah sunyi Senyap Gak ada noise Dan suaranya Bassnya Kedengeran banget Wow Kayak Cory Gore Jauh ya Tapi keren lah suaranya loh Yaudah Berarti Abang Kali ini harus beli Razer Bang Oke deh Oke Tapi baru kali ini gitu Nemu laki-laki yang Bener-bener Ya You know lah Bang Di Ome kan Laki-laki kayak gimana gitu Iya Saya juga baru dua hari sih Ngebahin kayak gini Saya baru tadi sejam Itu Razer berapaan? Kalo ini Satu Satu dua Satu dua lah Antas harganya juga Ya tapi Worth it lah Bang Ada Seven point one Suron Oh iya Tapi itu bagus Bagus juga kok suaranya Masa? Iya sih Saya ini Biasa buat Nge-game sama live streaming Live game apa tuh? Game PUBG Oh Rengawan Bang Season kemarin Cuma nyampe S4 Sama Sama Ben PUBG juga Iya Tapi udah gak banyak sekarang Malus banget Tapi Keren loh aslinya Kayak pake mic bm800 Gak pake additional mic Gak pake Asli mana bro? Aku cebubur Abang gak ada Saya jauh barat Pangandaran Oh jauh ya Jauh Sanya sinyal bagus bang? Asli bagus banget Gue juga speechless Pake apa tuh? Wifi Iya Bisnet Ah sini juga pake bisnet Berapa? Apa? Bayarnya per bulan 14 Emang yang berapa MPS? 200 Wah gokil sih kalian Lu gokil sih Tapi Gue dibikin dua bang Lantai bawah sama lantai atas Apa Apa emang Jadi 700 Gini loh Udah suaranya bagus Cuma gambarnya doang yang gelap Tapi Sinyalnya keren Gak ngelit Asli Jujur saya pake provider yang ini Gak pernah ngerasain Sedikit pun Ada kendala sinyal sih Bener Kayak kemarin dipake Udah ngetes 15 device Buka youtube 1080p Itu gak ngelit Masih kuat Aman Aman banget Soalnya saya emang Kebutuhannya Buat live streaming Buat upload Jadi emang Harus pake provider yang Bener-bener mendukung Gitu Kalau dari Kalau dari yang sebelah Provider sebelah sih ya You know lah Banyak teman-teman yang Sedikit komplain-komplain Manja gitu Dulu ganti-ganti sih Sampai akhirnya Demu yang ini Bagus yaudahlah Tetep ini Meskipun Ya harganya juga Beda jauh Ya Ada harga Ada kualitas Iya Bener Betul sekali Tapi bagus lagi Ini sih Provider apa ya Lupa Ada tuh bagus banget Yang biasa dipake di Jakarta Gitu Dia Saya pernah denger sih Dia dia gak up tuh Jadinya Jadi stabil Gak up tuh Bagus banget Pernah denger saya Apa ya Cuman harganya Aduh Gak kuat Ngeri Itu biasanya buat Di kantor Kantoran Kayak gitu Jadi ya Yang bayar kantor Mau harga seberapa pun juga Pasti kejangkau Pasti kejangkau Ya tapi lumayan lah Dapet 190 Kadang kalau malam Sampai 300 Nentu Lalu gitu Saya ini cuma 50 Tapi kan Wifi doang kan Iya Apa sama TV Enggak Wifi doang Wifi doang Kenceng lah sih Jatuhnya Lu streamer juga Kagak Masa sih Kagak Cuma buat kuliah doang Lo masih kuliah Ambil jilisan apa Kedokteran Tapi gue males Gue males Nih Udah lah Gak usah kuliah lah Jadi pro player aja Sekarang gaji pro player Gila loh Kalau berprestasi Bener Bener Kemarin juga temen-temen gue bilang Woy kd lu bagus Kenapa gak masuk Pro player aja Kd lu berapa bang 6,2 Kemarin Gila banget Tim lu apa Ah Tim temen Enggak Punya clan kan Seenggaknya Punya Cuman Cuman emang gak Emang gak Gak serius gitu loh bang Jadi kayak cuman Have fun aja Kayak kemarin tuh Nge push lama banget tuh Ampe hampir Mau selesai baru S4 Gak ada waktu sih Sejatuhnya Wah gila sih Kalau kd 6 Gue juga mentok-mentok Bagusnya nih Kalau akhir season Paling di angka 3 Gue di awal-awal jeblok Turun Banyak yang nge push soalnya Malah gue kebalik bro Awal-awal bagus Akhir Ah parah Parah banget Soalnya kalau di akhir-akhir Banyak yang Ngedok doang Oh di awal-awal pada keras semua Gila Keras-keras banget Iya Kalau di akhir tuh Kemarin 2 hari Hamin 2 lah gitu Itu main di pinggiran Puset banyak banget 2 tim 3 tim Pada canci kan semua Iya Apalagi main di sanok Ketemu negara tetangga tuh lagi Marah itu Wah itu mah Ngedoknya niat banget Semuanya ngejejer gitu Kalau udah ngedok tuh Geser-geser Sampai kepala keinjek Kayaknya itu Tapi kita ya Kadang gangga Kalau kayak gitu tuh Iya Akun lu apaan bang Gue ketikin ya Streamer akun lu Di youtube atau facebook Gue sebenernya Akhir-akhir ini Udah gak ini lagi sih Gak aktif lagi Di web streaming Kenapa tuh Mungkin Memang dari waktu Dari Apa moodnya saya Lagi gak Apa ya Lagi gak ada lah gitu Buat live streaming Soalnya Tau lah gitu Kalau mau live streaming Kita emang harus Harus pake mood sih Kalau gak Ketakkan Prepare-nya Nyalain ini itu Colok ini itu Terus mainnya juga Terus mainnya juga Ini ya Ini ya Wah iya bro Thank you bro Udah gue subscribe Iya sih Itu buat Parah Parah Lu berapa lama bang Main youtube Niat bener Gue youtube Dari tahun 2018 Cuma Isi kontennya Emang gak stabil Di satu tema Gitu Iya Gue Gue Kadang Gini loh Ada kan ada yang bilang Kalau buka channel youtube Harus fokus di satu tema Tapi gue Gimana moodnya gue gitu Kalau misalkan emang Moodnya lagi Nge-vlog Ke alam Oke Gue jalanin gitu Kalau misalkan lagi main game Main game Jadi gak Gimana gak kayak orang lain Kalau gue tuh Tapi gue kalau main game Sampai di record Malah grogi Pertama grogi Keduanya itu Pasti ada nge-lagnya lah Gak kuat Gue juga heren Nama pro player tuh Nge-live stream Gak grogi gitu mainnya Iya Gue bingung Mungkin Emang Apa Gini nih Kalau lagi live streaming Kita tusun Kok yang komennya Udah ngedownin Kita Iya bener Pasti Apaan Nop pake live streaming Katanya Anjir kata gue tuh Lu pake web kemaban bang Hah Web kemaban Logitech Jelek ya Bagus Tapi kuning kan Iya kuning Disitu kuning Tapi Jernih sih jatuhnya Jernih Gue tuh Soalnya settingan kameranya Yang buat Green screen Oh alah Gue green screen Elgato gak gue pasang Malus banget Masa Gue coba buat Kelihar background doang Soalnya kemarin nih Ini kan pake green screen Cuma pas lagi Momet TV Banyak yang bilang Bang youtuber ya Youtuber Emang kenapa Itu belakangnya pake green screen Gue ganti dong Pake ini Wallpaper Biar gak Mengurangi Rasa Penasaran mereka lah Tetep aja deh bang Yo Lah gue juga tadi Ketemu bocil-bocil Pake headphone doang Di belakang Bang youtuber bang Iya Aji Coba headphone doang loh Iya Pasti Langsung dibilang youtuber Ini kamera Cuma 720p Si sebenernya Ini gue gak tau Mereka kapan Pasti tuh iseng beli Nyoba-nyoba Lu harusnya Pencahayaannya terang Itu pasti keren sih Coba yang lain Tetep jelek Ya soalnya gak Lampu Sama gak ada Apa Ini gue Depan gue kaca Depannya kaca 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 langsung kejalan Oh Gitu Jadi jelek lah Sebenarnya Murah ini 200 ribu Tapi itu pake Elgato Punya Elgato Apa Elgato apa dulu Ya buat Apa namanya Buat lab streaming Gak punya Gak punya Kalo green screennya Punya Kira-nya tuh Buat lab streaming Harganya Ngeri Itu Elgato Gue juga kemarin Sepet bingung Elgato tuh kayak Buat apa Yang Elgato yang kotak Yang bisa dipencet Itu Buat apa Harganya segitu Mehong banget Anjing Mending gue buat Top up Anjing Ya iyalah 3 juta 3 jutaan 3 koma lah Gitu Makanya Tapi Elgato Bukan buat Lab streaming aja sih Banyak Banyak Kayak fotografer Atau Yang edit-edit video Pasti Kutuhin Elgato Itu lu pake PC bang Pake PC PC gaming Pake gaming juga sih Gue ngerakit Nyicil Ya penting Bisa live streaming Lancar Udah Iya sih Sama ngangkat Buat Ngedit doang Sebenernya Tapi Jujur gue Carang banget Ngedit di komputer Malah gak pernah Gak bisa gue Kenapa Padahal Harusnya lebih gampang Loh Ngedit di komputer Kata orang-orang tuh Itu lu punya komputer Ngedit di komputer Lebih Bagus lah Intinya lebih mudah Gitu Karena gue Gak pernah nyoba Dan gak ingin nyoba Jadi Udahlah Di HP aja lah Ngedit Biasa aja Terus fungsi lu Nyi cil komputer Apaan bang Gue tanya Buat live streaming Buat live streaming Iya Bener Meskipun harganya Wah ngeri Lumayan sih Mending lu buat beli device lu doang Gitu loh bang Buat Mpa ngacar Gue Device juga Apa bukannya gimana Pake ini kan Pake iPad kan Ini Niat Beli cuman buat main game doang Gak buat apa-apa lagi Udah Gue juga beli iPad iPad berapa iPad pro 2020 Cuman buat ngegambar doang Gila Oh berarti beli pensilnya juga Iya Ambe sekibur-kibur Cuman buat gambar doang Taci itu pensil harganya ngeri Cuman gitu doang Sejuta Meratus Berapa Dua juta aja Anjing Harganya kalau Kalau Wah dari produk Sama gue ada satu lagi sih Apa Tablet S6 Samsung Gue beli di awal-awal Masih gila Aying Harganya 18 juta Nira Gila Parah Nggak kepake Lo mau tau gak isinya apaan Apaan Bokep Kagak Ini IG WA Sama CCTV doang Kakak di isinya Aduh Oh iya bro Nama IG lu apa Ini gue tulis aja DTW lu full time streamer Nggak Gue kerja Nggak apa bang Bintang Bintang atau Bintang Nggak itu Bacanya Nggak tau gue juga Anjir Asal aja gue Belum post Belum posting Belum pernah posting foto Pernah gue RC-Barsipin Oh diarsipin Ini bukan sih Iya bener Bener-bener Gue follow salah orang Nanya-nanya gak nyambung Tuh udah gue fallback Oke thank you ya Lalu kak caster Ya main kemarin Lagi Zaman-zamannya Tapi sekarang kan emang Ada lah beberapa yang nawarin Cuma Emang lagi gak fokus aja gitu Apalagi sekarang kan Dari bulan kemarin Ada PMGC kan Pengennya kalau weekend tuh Ngeliat PMGC gitu Soalnya Gue juga PMGC baru nonton Yang tadi Walem tuh yang jam 12 Iya Gangguan itu Gara-gara kemarin Iya Sebelumnya gue Nontonin yang ML dulu tuh Terus Kalahan Yaudah gue balik ke PUBG lagi Gue tonton lagi Soalnya Kalau Gue ngambil Job caster kan Weekend aja kan Dan itu juga Kalau TV-nya Masuk akal Karena Kadang Caster V-nya gak ngotak Ah iya Cuma gak bisin-gabisin suara Iya Beneran Sekarang gini deh Kalau Kadang ya Pengen ngejelasin banget Ke panitia-panitia turnamen Yang ngasih harga murah gitu Kita Mau lab streaming Harus punya PC Minimal-minimal laptop kan Provider belum Device-nya belum Belum juga Kayak kita tuh Pastilah Ngelatih skill Ngapalin kata-kata Tentang PUBG Mobile Gitu kan Tentang Kecepatan ngomong Belum capeknya Dan Satu match tuh Minimal 30 menit kan Itu cuma dibayar Minimal Kalau misalkan Sunhawk lah Paling 25 Kalau Miramar Sampai circle terakhir Bisa nyampe 40 menit kan Lebih Lebih Sekarang gini Cuma Satu jam Misalkan Dibayar Cuma 25 ribu Gak ngotak Buka anjing Parah Gila enggak Parah-parah Iya Makanya kadang Gue tuh Kalau lagi butuh-butuh Duit banget Pasti gue ambil Kalau misalnya enggak Suma capek doang Iya Mereka registration fee-nya Dia kabisin buat Price pool semua Goblok Orang-orang kayak gitu Mending Kalau orang yang kayak gitu ya Jadi dia tuh Mikirin Buat Dibagi-bagilah gitu Tapi kalau yang Udah Biaya pendaftarannya Gede Hadiahnya kecil Dan si panitia Untungnya gede Tapi buat Hadiah sama Extra kecil Wah Gak ngotak Gak ngotak Memperkaya diri sendiri Secara instan itu Parah Abis itu Sebulan enggak adainnya Dua kali-tiga kali Kan bangsat Orang-orang kayak gitu Bangsat Aduh Emang sih Enggak semuanya Seperti itu ya Cuman ada Ada Sebenernya ada Terus Mending lah Kalau ada yang masih Mau bayar Meskipun 25 ribu Atau 20 ribu Per match Ini Apa coba Bang Saya bayar Pakai Subscriber Goblok Mending enggak bayar 3 ribu Goceng Satu Tambah satu Uang Sekarang Ya oke lah Hari H Tambah subscriber Misalkan 20 tim Berarti 20 orang Besoknya pada Unsubscribe Sama aja Sama aja Boong Anjir Itu Orang Sekarang kata gue tuh Gue gak butuh subscriber Gue butuhnya duit Gitu Bener Soalnya kalau subscriber Seenggaknya Kalau yang bener-bener Ngesubscribe itu Yang Emang dari mereka Yang gak ada paksaan Karena Karena Menurut mereka Konten lu menarik Buat dia Iya Gitu Aduh Jadi panjang lebar Ngobrol Kalau udah nyamuk Enak Sebenernya Ngobrol Kalau server gue sih Udah enak Jarang nemu orang-orang Di Omed TV Terutama Yang Ajak enco Koli Anjir Selamat Gue Sama Anjir Bagus Masa Masa ada yang lagi di kamar mandi Tangannya penuh dengan sabun Hei Lagi ngapain Jawa Kata gue Terus dia Tau-tau Koli Bang Keep aja langsung Astaga Gue Dari tadi Gak ketemu cewek Sumpah Masa Challenge Gue banyak sih Dan gue juga Sorry Ini ya Emang gue sekarang Lagi direkam Kan Gue lagi Ngerikot Gak apa-apa Kan ya Saunya enak Berreferensi Juga Banyak Kemarin Kemarin Kamu sama cewek Yang Direkam Gajeng Juga direkam Tapi enak Dia ngobrolnya Bener Kocak juga Tapi Gue minta tolong nih Di sensor Kata-kata kasarnya Bahaya Banyak Boci dah nonton Kalau Kata-kata Yang Kasar-kasar Itu mah Kalau gue Kata gue Gak jadi masalah Soalnya gue Upload juga kan 18 tahun ke atas kan Batas usianya Cuma Kalau Ada Kata-kata Ngomongin Kayak tadi Merk-merk Dagang lainnya Itu Bahaya Sebut Merk Tapi Gue Kalau misalkan Lagi ngomongin Merk Tapi Ngomonginnya Kebaikan sih Gak apa-apa Kalau kata gue Masih Di konten Jatuh Bekusi Bekusi Jangan Jangan Lagi Aduh Kembali juga tuh Ada kan Ngomong-ngomong Terus Ngomongin Suatu Perusahaan Jadi dia tuh Kayak ngecurhat Di PHK Dari perusahaan ini Gue tuh Bingung ya Dia terlalu sering Ngomong Sama perusahaannya Dia Gue Ngekat-nggekatnya Itu Wah Mau di upload gimana Tapi Gue udah Terlanjur bilang Lagi di record Oh iya bang Thank you bang Di upload Dia ditipu Tapi disensor Tapi pas gue Ngeliat-ngeliat lagi Dengerin lagi Banyak banget Dikit-dikit Ngomongin perusahaan itu Ngomongin perusahaan itu Tapi kadang Pas kita ngobrol gini Malah kadang Gak nge Kalau banyak Ngomongnya Iya Pastilah Ya udah bro Thank you banget ya Atas waktunya Thank you Koknya Teru banget Pokoknya Lu harus sukses Apa YouTube Lu Apa stripper Lu See you on top Bro Masih ya Yo So